Masuk November tahun 2022, sosok pelati baru PSIS Semarang hingga kini belum terungkap. Bocoran PSIS Semarang main Liga 1 lagi bulan November, CEO Yoyo Sukawi sampaikan sinyal ini. Hingga saat ini dua penghuni skuad PSIS Semarang telah meninggalkan klub saat jeda kompetisi Liga 1 2022-2023. Hal lain yang masih ditutup-tutupi yakni sosok pelati Anyar Laskar Mahesa Jenar. Saat ini PSIS Semarang untuk sementara waktu masih mengandalkan sosok Ian Andrew Gilan, Ian Andrew bakal digeser kembali menangani PSIS Development setelah manajemen resmi menunjuk pelati definitif. Sebelumnya, pihak manajemen menunjuk Basuki Setiabudi sebagai suksesor Rory Gren. Basuki Setiabudi menjabat asisten pelati keeper mendampingi Ikomang Putra. Sedangkan, bocoran jadwal PSIS Semarang dikabarkan akan bermain pada bulan November tahun 2022. Keterangan ini sempat disampaikan oleh CEO PSIS Semarang yang juga anggota Exko PSSI, Yoyo Sukawi di akun Instagramnya, Jumat, tanggal 3 November tahun 2022. Yoyo menyebut PSIS Semarang terus berlatih tiap hari di Stadion Citarum, Semarang Jateng. Menurut Yoyo Sukawi, latihan yang dilakoni tim berjuluk Mahesa Jenar itu sebagai bentuk persiapan kembali bergulirnya Liga 1 2022 pada November ini. Selain itu, masih dalam video, Yoyo Sukawi juga mengatakan seluruh skuad PSIS Semarang dalam kondisi sehat. Sementara di caption foto, dia juga menegaskan latihan tetap dilakukan agar bila Liga 1 2022 kembali bergulir, pemain sudah siap. Tetap siap, Gaspol Remblong, tulis Yoyo Sukawi.